Teman-teman, kita akan melihat penerapan Navigation Component pada Bottom Bar Navigation seperti ini. Kemudian diterapkan juga untuk Dialog seperti ini. Dan juga Drawer, Navigation Drawer. Oke, highlight pertemuan kali ini adalah kita akan melihat apa itu Pop-Up To dan Pop-Up To Inclusive Attributes. Kemudian kita juga mau melihat penerapan Navigation Component pada Bottom Bar Navigation, Dialog, dan Navigation Drawer. Untuk mengikuti tutorial yang akan diberikan pada pertemuan ini, Anda bisa melanjutkan dari proyek minggu lalu. Oke, proyek week 2. Kita mulai dengan Pop-Up To dan Pop-Up To Inclusive Attributes. Oke, nah untuk menjelaskan apa sih maksudnya Pop-Up To dan Pop-Up To Inclusive, mungkin Anda wondering ya di Navigation Graph. Kalau Anda klik panahnya ini ada satu, sorry ada dua attribute ya, Pop-Up To dan Pop-Up To Inclusive. Nah ini maksudnya apa? Nah untuk menjelaskan lebih mudah, saya akan start with example. Saya akan menjelaskan dengan contoh. Oke, jadi misalkan seperti minggu lalu kita punya dua fragment, main dan game, di mana dari main bisa ke game dan sebaliknya. Oke, nah pada saat pertama kali appnya dijalankan, maka yang muncul adalah main fragment duluan ya, karena navigation hostnya melihat bahwa main fragment ini dijadikan sebagai parentnya ya, dijadikan sebagai default fragment yang muncul. Sehingga di backstack akan tersimpan main fragment ya, jadi hanya satu di sini. Oke, kemudian apa yang terjadi jika di sebelumnya kita tekan tombol start ya, yang akan menavigate ya, ke game screen. Oke, jadi navigate ke game screen. Yang terjadi adalah game fragmentnya diciptakan, jadi ada main fragment, kemudian ada game fragment seperti ini. Oke, nah apa yang terjadi jika kita menekan tombol back yang programnya adalah navigate kembali ke main fragment ya. Ketika kita menekan ini, maka yang terjadi adalah Android akan menciptakan instance main fragment yang baru ya, main fragment yang baru. Jadi instance main fragment anda ada dua, jadi yang awal dan yang baru di sini. Oke, kemudian jika pada posisi ini saya menekan start lagi ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah game fragmentnya diciptakan kembali, sehingga saya punya instance game fragment. Dengan kondisi seperti ini, anda bisa lihat backstack saya urut dari bawah ke atas ada kedobelan gitu ya. Ada dua main dan game fragment. Dan ini akan berlanjut terus-terusan jika anda sering back, forward, back, forward, seperti itu. Nah, pop up to, ya, pop up to itu adalah atribut yang digunakan untuk membuang isi backstack hingga mencapai destination, ya, fragment tujuan. Jadi saya kasih contoh yang berbeda di sini. Saya punya tiga fragment, A, B, C, di mana A bisa ke B, B bisa ke C, dan C bisa ke A. Sepertinya ini sama seperti project anda yang anda buat ya, jadi dari main ke game, dari game bisa ke result, itu yang anda kerjakan di homework. Nah, dari result itu ada satu tombol untuk back lagi ke main fragment. Nah, sama seperti ini. Jadi, bayangkan jika C ini bisa kembali ke A. Dengan menggunakan pop up to, ya, pop up to atribut ke A, Maka, ketika kita menavigate dari fragment C menuju A, Maka, fragment C itu sendiri akan dibuang, ya, dipop up istilahnya, didestroy, dibuang dari backstack. Kemudian dia akan mencari fragment A. Nah, sepanjang perjalanan mencari fragment A tersebut, Maka, fragment-fragment yang ada akan dibuangin semua. Jadi di sini, di kasus ini, Fragment C-nya dibuang dari backstack, Fragment B-nya dibuang dari backstack, Hingga tiba mencapai fragment A. Nah, stop. Sampai di fragment A, Selesai, gitu ya. Jadi, fragment B dan C, Kebuang dari backstack. Sehingga posisi terakhir pemain ada di fragment A dengan Satu-satunya fragment yang ada di backstack. Sehingga kalau kita go back, Kita pencet on backpress, Maka, harusnya tidak ada apapun di backstack, Maka, harusnya yang terjadi, teman-teman, Keluar dari aplikasi. Kecuali yang ini, ya. Kecuali kalau posisinya gini, ya. Kalau Anda pencet back-nya, Back-nya hard key-nya Android, Maka dia akan ke sini, Anda pencet lagi, Maka ke sini, ke sini, baru bisa keluar. Begitu. Nah, itulah manfaat pop-up itu, ya. Nah, langsung aja kita coba, Teman-teman, Anda lihat, Anda buka graph-nya. Mungkin saya tidak punya game result, Tapi Anda bisa praktekkan ini untuk action-nya game result. Game result. Kalau tidak salah, disini ada satu fragment lagi, Dimana game fragment bisa lari ke game result, Dan game result bisa go back to main, ya. Jadi Anda tinggal klik panahnya, Dari game result menuju main. Kalau saya, disini saya contohkan, Panah dari game fragment menuju main fragment, ya. Dari game fragment menuju main fragment, Anda lihat pop-up to-nya, Anda pilih tujuannya, yakni main fragment, ya. Dengan kata lain, Programnya akan merimove, Apa? Merimove isi backstack, Hingga menemukan yang namanya main fragment, ya. Setelah Anda mengisi pop-up to-nya, Jangan lupa untuk merebuild project, ya. Balik lagi ke slide. Oke. Nah. Selanjutnya, saya akan coba tes langsung, ya. Saya akan jalankan lewat emulator. Oke, teman-teman. Kalau punya saya hanya terdiri di dua fragment saja, Maka efek dari pop-up to-nya kurang terlihat, ya. Kecuali Anda punya Anda yang sudah punya tiga fragment, Dari result menuju main fragment, Itu akan kelihatan jelas. Ketika di back. Oke. Mari kita lihat, ya. Jadi, backstack saya ada main fragment, ya. Main fragment ini. Kemudian saya coba isi di sini. Oke. Jadi, saya mengisi sesuatu, State-nya, Untuk main fragment ada di sini. Lalu saya tekan Start. Nah. Waktu saya tekan Start, Maka di backstack saya ada dua item, ya. Main fragment dan game screen. Nah. Di posisi ini, Kalau Anda tekan back soft key atas, Atau tekan back hard key, Maka tentu saja default behavior-nya adalah mendelete, ya. Meremove dari backstack. Tapi kalau Anda tekan yang ini, Yang back ini, Yang kalau nggak salah programnya adalah navigate, Which is create a new fragment, gitu ya. Create a new fragment. Maka behavior default-nya adalah tidak meninggalkan backstack, ya. Jadi, game screen ini akan tetap ada di backstack. Namun, Karena saya sudah menambahkan pop-up, tuh, ya. Maka, harusnya, Layar game screen ini sudah tidak ada di dalam backstack. Oke. Waktu saya tekan back, Maka, Programnya akan menciptakan Fragment A, ya. Fragment. Ingat ya, saya navigate soalnya, ya. Navigate akhirnya, Dia menciptakan fragment A. Sama seperti contoh yang saya tunjukkan di slide. Sehingga, Backstack posisi saya sekarang ini ada Dua objek. Yakni, Main fragment yang awal, Dan main fragment yang baru ini. Jadi, main fragmentnya ada dua. Nah, Pembuktiannya adalah, Kalau saya back, Harusnya, Kita tidak kembali ke layar game screen. Ya, Melainkan, Sama aja munculnya di main screen, Tetapi di state yang awal yang saya nulis Andre ini. Betul ya? Nah, Waktu saya back ini, Maka, Posisi backstack saya, Tersisa satu item. Yakni, Main fragment. Oke. Nah, Kalau saya tekan backstack sekali lagi, Maka, App-nya akan ke destroy. Oke. Nah, Seperti itu. Mungkin Anda akan lebih jelas, Atau lebih merasakan, Kalau punya lebih dari satu fragment. Ya. Silahkan dicoba. Oke, Baik. Teman-teman, Saya akan balik ke slide. Nah, Kemudian apa itu pop up to inclusive? Inklusifnya. Seperti Anda lihat tadi, Waktu saya navigate kembali ke main fragment, Maka dia menciptakan, Itulah default behaviornya ya, Menciptakan fragment main. Sehingga fragment mainnya ada dua. Anda bisa menghilangkan atau merubah default behavior ini, Dengan cara menambahkan pop up to inclusive as true. Maksudnya apa? Ya. Ceritanya sama nih ya, C ke A. Sama seperti pop up, Itu dia akan menghilangkan posisi backstack yang ada, Sampai mencapai tujuan. Tetapi bedanya, Di pop up to inclusive ini, Tujuannya pun akan di destroy. Gitu ya. Fragment A tujuannya itu akan di destroy. Gitu. Nah, sehingga C, B, A hilang semua, Kedestroy, Kosong nih backstacknya ya. Tapi ingat, Karena saya fungsinya adalah navigate, Ya, artinya dia menciptakan fragment, Sehingga pada saat sampai tujuan, Dia akan menciptakan fragment A yang baru. Oke, kita akan coba langsung, Anda kembali ke, Ini ya, Ke navigation graph, Di arrow, Kembali ke main fragment, Pop up to nya main fragment, Ini, Bug ya teman-teman ya. Jadi, Walaupun saya klik, Sudah saya beri nilai, Tetap aja hilang gitu ya. Kemudian ini saya set sebagai true, Centang, true. Oke, Kalau mau, Anda bisa pastikan di code XML-nya, Di bagian action ini ya, Action back to main fragment, Ini Anda bisa baca sendiri ya. Pop up to nya ada, Dan pop up to inclusive nya ada. Cuman bug nya kalau di klik disini, Ya, Hilang gitu ya, Dari home bug nya. Semoga di versi Android studio selanjutnya, Dipenderin. Oke, Kemudian saya akan coba play. Oke, teman-teman sudah jalan, Tanpa error. Disini saya akan, Isikan dulu ya, Misalkan saya isi nama. Ingat ya, Di backstack awalnya, Hanya satu item, Yang ini main fragment, Saya tekan start, Maka muncul game fragment, Ya, Di backstack saya sekarang ada dua, Main dan game. Nah, Karena ada pop up to inclusive, Saya set sebagai true, Maka kalau saya tekan back ini, Maka, Fragment-fragment yang ada di backstack ini, Akan dihapus semua, Hingga mencapai target. Yakni main fragment, Termasuk main fragment nya juga dihapus. Nah, Karena saya tekan back ini, Artinya navigate, Dia menciptakan, Main fragment yang baru. Oke, Kita coba ya, Saya tekan back, Nah, Muncullah main fragment baru, Dan posisi backstack saya, Cuman satu item, Yakni, Main fragment. Sehingga kalau saya pencet back, Back hard, In android ini, Maka karena cuman-cuman ada satu ya, Ada satu item, Di dalam backstack, Apa yang terjadi, Keluarlah dari aplikasi, Gitu ya. Oke, Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan dengan bottom bar, With navigation component. Oke, Apa itu bottom bar? Anda sudah dapatkan informasi atau materi ini di mata kuliah native atau penir, Dimana kita punya sekumpulan menu yang diletakkan di bottom ya, Di bagian area bawah. Dan menurut aturan material design, Tidak boleh lebih dari 5 item, Dan tidak boleh kurang dari 3 item. Jadi di tutorial kali ini kita akan bikin 3 menu, 3 item, Kemudian kita beri icon ke home, Ke history, Dan profile. Nah, Pada mata kuliah native sebelumnya, Anda harus menyiapkan 3 hal untuk membuat bottom bar navigation ini bisa bekerja dengan baik. Pertama, Anda harus punya view pager untuk mengatur kontennya. Oke, Termasuk bisa di swipe kiri kanan. Kemudian Anda harus memiliki bottom bar, Of course. Kemudian Anda harus menuliskan program Kotlin yang akan menghandle secara manual. Navigasi-navigasi yang diciptakan ketika kita mengklik menu-menu tersebut, Termasuk mengganti posisi view pager sesuai dengan menu yang diklik, Dan termasuk juga mengupdate bottom bar sesuai view pager yang kita swipe. Jadi ada 2 hal. Nah, Kita akan lihat bagi kita apa mudahnya, Mengintegrasikan navigation komponen untuk bottom bar navigations. Oke, Pertama-tama kita butuh 3 icon, Icon home, Icon list, Dan person. Langsung saja, Membuat icon dengan cepat di Android Studio adalah melakukan ini ya, Klik kanan rest, Kemudian pilih new, Vector asset. Oke, Kita klik clip art, Di sini akan menampilkan icon bawaannya Android, Saya search aja home, Oke, Next, Dan finish. Lakukan lagi, New, Vector asset, Carilah history atau list ya, Bukan history, Anda cari yang Anda suka, Misalkan yang ini. Oke, Next, Dan finish. Terakhir, Untuk, Vector assetnya profile, Profile, Saya akan cari person. Oke, Next, Dan finish. Oke, Sekarang, Saya punya 3 icon, Yang saya pakai, Di mana nanti kita akan buat menu-menu, Yang akan mengarah, Kalau di klik akan mengarah ke main, Ke history, Dan ke profile. History dan profile ini baru, Dan kita belum punya, Dan kita akan buat sebentar lagi. Oke, Langsung saja kita buat 2 fragment, History dan profile, Klik kanan, New, Di package ya ini, Package name, New fragment, Black, Oke, Beri nama, History, Fragment, Pencet finish, Oke, Lakukan clean up, Code, Seperti yang, Anda lakukan minggu lalu, Ya, Kita tidak perlu, Ini semua, Karena apa? Karena, Semuanya akan di handle oleh navigation component, Jadi tidak perlu, Apa namanya, Fragment support manager, Kosongan seperti ini, Kemudian lakukan yang sama, Untuk, Saya klik kanan, New, Fragment, Blank, Pilih profile, File, Profile fragment, Oke, Finish, Lakukan hal yang sama, Clean up, Code nya, Clean up, Kelas dan, On create nya, Sisakan on create view, Tentu saja, Komponen objeknya, Dihapus, Right, Nah, Saya tidak berencana, Untuk membuat, Fragment ini bekerja, Seperti, Ini ya, Seperti sungguhannya, Jadi, Saya hanya ingin, Hanya sekedar ingin, Menampilkan sesuatu saja, Menampilkan label, Untuk memberikan, Indikator, Indikasi bahwa, Kita sedang mengakses, Halaman profile, Kita sedang mengakses, Halaman history, Jadi, Hanya menampilkan label saja, Oke, Pada kenyataannya, Memang, Kalau mau dibuat sungguhan, Harusnya, Halaman profile itu, Berisi form, Tempat Anda mengupdate, Data diri Anda, Apa namanya, Username, Password, Dan sebagainya, Jadi, Ini adalah, Fragment profile, Saya masukkan, Question layout, Saya masukkan text view, Letakkan text view, Di tengah persis, Sehingga ada, Apa ini, Ada garis bantu, Plus, Lalu Anda bisa tekan, Magic one di sini, Untuk, Me-auto, Constrain-kan ke tengah, Seperti yang Anda lihat di sini, Hapus, Text-nya, Ganti profile, Kemudian, Seperti kelihatan jelas, Saya boot, Saya besarin text-nya, Seperti ini, Oke, Lakukan hal yang sama, Untuk history, Hapus, Text view default, Yang ada di sini, Oke, Kemudian, Cari lakon, Constrain, Drag and drop, Masuk, Kemudian text view-nya, Dan drag ke tengah, Persis, Magic one-nya, Diklik, Dikanti history, Oke, Oke, Enter, Lalu, Seperti tadi, Boot, Dan, 24 SP, Save, Jadi kita punya, Fragment yang, Baru, Ini, Dua ini, Kemudian, Langkah selanjutnya adalah, Kita, Mau, Membuat, Bottom menu, Resource, Ya, Ingat ya, Semoga Anda masih ingat, Di materi natif, Bahwa, Bottom bar navigation, Seharus di asosiasikan, Dengan, Bottom menu, Resource, Jadi kita ciptakan, Bottom menu, Bentunya, XML, Lalu kita, Attachkan ke, Bottom bar, Sehingga, Menunya bisa, Nongol, Gitu ya, Caranya mudah sekali, Ya, Anda tinggal, Mengklik di, Rest folder, New, Android, Resource file, Kemudian, Anda, Beri nama, Yang benar, Yang sepas, Bottom menu, Gitu ya, Kemudian, Valuenya adalah, Menu, Oke, Pencet tombol, Oke, Dan, Ya, Muncul seperti ini, Oke, Sebelum saya lanjutkan, Saya mau memberikan tips, Ya teman-teman, Kalau dulu saya sempat bilang bahwa, Sebaiknya Anda jangan matikan emulator ya, Jadi ketika, Kuliah dimulai, Emulatornya dijalankan, Dan jangan pernah dimatikan, Karena, Hidupnya lama, Begitu ya, Nah, Ternyata teman-teman, Emulator ini sangat berat sekali, Terutama emulator untuk, OS yang baru-baru ini, Burek banget, Ya, Anda akan merasakan, Dampaknya, Setelah beberapa, Menit, Menggunakan Android Studio, Ya, Setengah jam, 10 menit sampai setengah jam, Itu kerasa, Jadi, Semua bagian dari Android Studio nya, Akan nge-lag, Buat ngoding juga nge-lag, Apalagi ini ya, Nge-drawing, Nge-drawing ini, Di layar nge-lag, Itu karena, Yang keroknya adalah emulator, Yang sedang berjalan, Oke, Jadi, Menurut saya, Ya, Saya sudah mempraktekan, Ketika Anda ngetes program, Ya, Jalankan emulatornya dulu, Play gitu ya, Beres, Matikan emulatornya, Sudah, Beres, Gitu ya, Nah, Lupa, Mungkin Anda bertanya, Loh, Kan nanti, Hidupnya lagi lama, Gak apa-apa, Bukan gak apa-apa sih, Sebenarnya kan, Yang baru-baru ini sudah, Dan ada, Ada fitur namanya, Saving state, Ya, Saya gak tahu dimana itu settingannya, Tapi, Yang pasti, Yang pasti, Emulator Anda akan disimpan state nya, Ya, Kondisi terakhirnya, Termasuk aplikasi yang terbuka, Memorinya bagaimana, Itu disimpan state nya, Sehingga kalau di continue, Itu akan lebih cepat, Oke, Jadi itu ya teman-teman, Pakai seperlunya, Jadi, Dijalankan sekali, Matikan, Dijalankan sekali, Beres, Matikan, Begitu, Supaya Anda tidak tersiksa, Waktu, Mengerjakan sesuatu, Di Android Studio, Gitu ya, Nah, Kita lanjutkan dengan, Dengan ini, Membuat menu, Langsung aja, Nanti saya sudah katakan, Saya akan bikin 3 menu, Menu item nya, Drag and drop 3 kali, Satu, Yang pertama adalah, Judul nya ya, Oke, ID nya adalah, Item, Home, Icon nya adalah, Tentu saja, Rumah, Show as actions, Ini Anda pilih a wish, Artinya dia akan selalu ditampakkan, Seperti wujud icon nya, Oke, Kemudian klik item yang kedua, Disini ID nya adalah, Item, History, Titel nya adalah, History, Icon nya adalah, History, List ya, Kemudian show as a section nya, Always, Why, Yang ketiga adalah, Item, Profile, Dan, Titel nya adalah, Profile, Icon nya tentu saja, Person, Serta, Show as action nya, Always, Oke, Nah, Saya rasa ini cukup, Ya ini, Baca di slide juga bisa, Ya, Kemudian, Berikutnya adalah, Menambahkan, Bottom navigation di, Activity Anda, Jadi, Semuanya berawal, Berawal atau bermuara, Di, Activity Anda, Activity main xml Anda, Semoga Anda masih ingat ya, Mati dari minggu lalu, Jadi, Di, Activity main xml ini, Ada host, Host fragment, Yang dikonekkan, Ke navigation graph, Dan, Dia bisa di initialize, Untuk, Navigation controller nya, Oke, Jadi, Ini penting banget, Di sini ya, Nah, Di layar ini juga, Saya ingin memberikan, Atau memasukkan, Yang namanya, Bottom navigation view, Anda cari ya, Bottom navigation view, Drag and drop ke layar, Drag and drop ke layar, Oke, Nah, Diberi nama dulu, Bottom, Bottom nav, Oke, Bottom nav, Refactor, Kemudian, Selanjutnya, Anda, Assign menu nya, Carilah, Attribute menu, Atribute menu, Pele yang bottom menu, Yang Anda sudah buat, Klik ok, Maka Anda akan lihat, Tiga menu nongol, Di sini, Oke, Kemudian, Karena terlalu besar, Dan menutupi layar, Maka, Hate nya Anda set, Sebagai, Web content, Oke ya, Dan, Karena, Harusnya, Bottom bar itu, Lokasinya di bawah, Maka, Harusnya, Di constraint di bawah, Anda drag, Drag ke kiri, Drag ke kanan, Ya, Pakai ini juga bisa, Dengan margin nol, Oke, Inilah bottom nav nya, Sudah jadi, Tinggal, Langkah selanjutnya, Adalah, Ini ya, Mengedit, Navigation graph, Ya, Ingat ya, Navigation graph, Kita, Belum, Belum memuat, Dua destination, Yang baru, Yakni, History dan profile, Oke, Langsung aja, Anda buka, Navigation graph nya, Yang diberi nama, Game navigations, XML, Kemudian, Saya akan, Tambahkan destination, Baru disini, Yakni, Fragment story dan, Fragment profile, Oke, Disini ya, Nah, Story, Fragment dan profile, Kemudian, Untuk, Ya, Ini penting, Ya, Bagian ini penting ya, Untuk menciptakan, Automatic connection, Gitu ya, Supaya, Navigation control nya, Langsung ngerti, Membuat link nya, Maka, Anda harus, Menyamakan ID, Antara, ID di, Menu resource, Dengan ID di, Destination navigation graph, Maksudnya, Gimana sih, Gitu ya, Jadi, Coba Anda buka, Bottom menu XML, Disini kan ada, ID nya, Item history nih, Contoh satu ya, ID nya adalah, Item history, Item history ini, Langsung berasosiasi, Dengan, Destination, History fragment, Betul ya, Nah, Jadi, Kalau, History nya di klik, Maka, Yang kebuka adalah, History fragment, Untuk membuat, Koneksinya, Maka, ID nya harus disamai, Anda lihat ya, Ini ID nya adalah, Item history, Maka, Di game navigation, Saya akan, Mengedit ID disini, Agar sama, Yakni, Item history, Sama dengan, Yang bottom menu, Enter, Refactor, Nanti, Android studio nya akan, Memberitahukan problem, Detected gitu ya, Bahwa, Eh, Kamu sudah punya, ID item history loh, Gitu ya, Biarkan, Ya, Tinggal di continue aja, Emang sengaja, Kita samain, Oke, Jadi, Item history ini, Akan terkoneksi dengan, Bottom menu yang ini, Gitu ya, Nah, Lakukan hal yang sama, Untuk profile fragment, Which is, Item profile, Refactor, Continue, Dan yang pasti, Main fragment ini, Di bottom menu, Diberi nama, Item home, Sehingga, Yang di main fragment, Kita harus edit juga, Item home, Refactor, Continue, Oke, Item home, Item profile, Dan item history, Nah, Seperti itu, Kemudian, Tidak perlu, Menggambar, Action arrow, Ya, Kalau yang sebelumnya, Kita gambar, Action panah, Dari fragment A, Menuju fragment B, Ini disini, Kita perlu, Kenapa? Karena, Dua fragment ini, History dan profile, Ini kita, Gunakan untuk, Bottom bar, Ya, Artinya, Di bottom bar sendiri, User tidak, Dibatasi, Mau kemana, Ya, Jadi, Dia bisa ke history dulu, Bisa ke profile dulu, Atau sebaliknya, Jadi, Tidak ada specific flow order, Tidak ada, Aturan navigasi, Sehingga, Kita tidak, Nambahkan, Apa namanya, Arrow, Pengecualian, Jika memang, Di, Fragment ini, Ada tombol, Atau ada sesuatu, Yang di klik, Di trigger, Akan navigate ke profile, Ya, Monggo, Silahkan dibuat panahnya, Begitu ya, Oke, Teman-teman, Langkah terakhir, Final step adalah, Menciptakan connection, Antara bottom nav, Dengan nav controller, Ingat ya, Lebih tepatnya, Bukan koneksi, Tapi, Membiarkan nav controller, Untuk menghandle, Bottom bar, Gitu ya, Nah, Ke, Bukalah ke, Ini ya, Bukalah main activity, Di mana, Ada nav controller, Di sana, Di sini, Anda akses, Bottom nav, Yang, Bottom bar navigation, Yang ada di, Main activity, Dot, Setup, With nav controller, Nav controller, Oke, Seperti itu, Beres, Nah, Silahkan, Dicoba, Saya akan, Play, Sekali lagi, Ingat ya, Saya tidak punya emulator yang working, Jadi, Anda bisa langsung play, Atau jalankan emulatornya dulu, Kalau sudah, Dimatikan lagi, Supaya, Apa namanya, Tidak berdampak ke, Pekerjaan Android studio Anda, Oke, Baik, Sudah kelihatan di layar, Dan ada, Bottom bar yang muncul, Kalau saya klik history, Maka yang, Kelot adalah history, Profile yang keload, Home, Balik lagi ke awal, Dan seterusnya, Yang lupa saya ubah adalah, Labelnya ya, Di sini masih, Menggunakan label yang, Ini, Oke, Kita lanjutkan ke, Tutorial, Selanjutnya, Kita akan melihat, Penerapan, Navigation component, Untuk membuat dialog, Dialog, Merupakan, Semacam UI, UI model, Yang muncul di layar, Namun, Biasanya, Tidak memenuhi satu layar, Ya, Kemudian, Waktu Anda belajar, Dialog di, Metaculate Native, Anda, Biasanya, Menggunakan, Alert Dialog Builder, Atau menggunakan, Custom Fragment, Apabila, Dialognya, UI-nya, Cukup beraneka ragam, Seperti ini, Nah, Di tutorial berikut ini, Kita akan melihat, Betapa mudahnya, Menggunakan, Navigation component, Untuk, Mentrigger dialog, Serta, Dialog yang akan kita, Yang akan saya tunjukkan, Adalah, Bottom sheet, Dialog ya, Mungkin ini, Belum pernah diberikan, Di mata kuliah, Oke, Langsung aja, Pertama-tama, Kita ciptakan, Dialog fragment, Anda, Buka, Package, Klikkan, New, Fragment blank, As usual, Kemudian, Kita, Isikan, Namanya, Option, Fragment, Oke, Option, Finish, Lakukan, Cleanup, Seperti, Biasanya, Oke, Hapus, Combenennya, Saya, Sudah, Nah, Ingat, Ini masih, Fragment biasa, Kita, Replace, Menjadi, Dialog fragment, Dengan cara, Mengganti, Extension, Menjadi, Bottom sheet, Dialog fragment, Ya, Bottom sheet, Dialog fragment, Apa sih, Bottom sheet, Dialog fragment, Bottom sheet, Dialog fragment, Hanya lah, Model dialog, Yang muncul, Dari bawah, Layar ke, Tengah, Seperti itu, Ada animasinya, Oke, Nah, Kemudian, Anda, Bebas, Mendesain, UI-nya, Gitu ya, Di sini, Saya akan, Bikin UI-nya dulu, Oke, Console layout, Drag and drop, Masukkan, Saya akan zoom in sedikit, Oke, Saya punya text view, Cantorin ke kiri, Cantorin ke atas juga, 32 dB, 32 dB, Margin-nya, Di sini adalah, Level, Oke, Ini dialog untuk, Mengedit, Konfigurasi, Sebelum, Game dimulai, Gitu kurang lebih, Teman-teman ceritanya, Oke, Level, Kemudian, Kalau Anda lihat di layar, Ini, Semacam spinner, Atau combo box, Ya, Tapi, Di sini, Saya tidak menggunakan spinner, Saya menggunakan auto-complet text view, Atau text input layout, Anda bisa cari, Bendanya itu di sini, Ya, Text input layout, Ini adalah, Benda, Atau, Widgetnya, Punyanya material design, Seperti saya pernah, Secepat cerita, Di semester lalu, Ya, Di mata kuliah, Native, Bahwa, Material design, Tidak menyediakan spinner, Ya, Jadi, Akalinya, Mesti pakai, Ya ini, Text input layout, Text input layout, Tapi yang menggunakan auto-complete, Gitu kan, Nah, Kemudian, Ingat ya, Text input layout ini, Punya, Anak di belakangnya, Oke, Yakni edit text biasa, Nah ini, Saya hapus, Anaknya, Delete, Kemudian, Saya isi dengan auto-complete text view, Nah, Auto-complete text view ini, Behaviornya sama kayak combo box, Ada kayak drop down-nya, Tapi bisa di edit begitu ya, Bedanya, Nah, Teman-teman, Supaya bentuknya bagus, Makasih kita perlu mengubah stylenya, Dari text input layout, Diklik aja, Anda cari style, Style, Attribute, Ketik aja, Expose, Ya, Material komponen text input layout, Outline box, Expose drop down menu, Enter, Nah, Jadinya kayak gini kan, Oke, Walaupun mau di full width kan, Anda bisa ganti menjadi match parent, Oops, Eh, Sekeliru, Wid ya, Maaf, Nah, Begini ya, Oke, Sip, Langjutnya adalah, Saya mau copy ini, Saya mau paste, Oke, Saya akan drag ke bawah, Under ini, Oke, Ya, Beri nama, Mathematic operations, Oke, Kemudian disini, Kita mau, Menaruh checkbox, Sekali lagi teman-teman, Ini, Saya tidak berniat, Ini ya, Tidak berencana, Bukan berniat, Tidak berencana, Membuat, Semuanya working, Ya, Ini hanya, Testing aja, Jadi, Ini adalah edition, Penjumlahan, Ctrl C, Ctrl V, Subtraction, Yep, Dan, Multiplication, Multiplication, Alright, Oke, Nah, Kemudian, Salah satu checkbox, Harus di attach ke bawah, Sehingga Anda lihat, Agak aneh seperti ini, Jangan khawatir, Ingat ya, Karena dialog itu, Tidak fullscreen, Terutama yang bottom bar, Tidak fullscreen, Jadi, Jangan bikin yang fullscreen, Kira-kira ya, Segini ya, Cukup tingginya, Nah, Setelah Anda attach ke bawah, Dikasih distance, 32dp misalkan, Ya, Di bawah, Lalu yang dilakukan adalah, Untuk constrain layoutnya, Anda ganti heightnya, Menjadi web content, Sehingga constrain layoutnya, Akan mengecil seperti ini, Ya, Ini kurang lebih ukuran tinggi, Dialog yang ditampilkan, Kurang lebih segini tingginya, Oke, Seperti itu ya, Teman-teman, Dialognya, Lalu, Langkah berikutnya, Tentu saja, Adalah, Mengupdate navigation graph, Dimana sekarang, Item home, Atau main fragment, Punya akses, Untuk menjalankan, Dialog option fragment, Oke, Langsung saja teman-teman, Bukalah, Ini, Game navigation, Oke, Di sini, Ups, Masih, Beraturan, Saya tambahkan, Fragment options, Oke, Fragment options, Nah, Ini dia, Lalu, Saya akan kasih, Panah, Panah, Dari sini, Dari item home, Atau main fragment, Menuju option fragment, Gitu ya, Jadi ada suatu panah, Oke, Panahnya, Langsung saja, Di rename, Menjadi, Id-nya ya, Action, Option, Fragment, Refactor, Oke, Peres, Tidak perlu membuat panah, Kembali ke item home, Karena pada prinsipnya, Dialog itu, Bisa nutup sendiri, Selama Anda, Ngeklik di, Luar, Bodinya, Kita nutup sendiri, Jadi, Saya tidak bikin panah, Sebaliknya, Oke, Sudah, Beres, Nah, Untuk men-trigger, Dialog ini, Kita perlu sesuatu, Di sini, Simple-simple saja, Saya nambahkan, Options button, Bukalah, Ini ya, Home fragment, Atau main fragment, Main fragment, Ya, Fragment main, Dot xml, Seperti ini, Kita akan nambahkan, Satu tombol, Baru, Oke, Ini, Nah, Kemudian, Saya beri options, Beri nama options, Atau option, Nah, Menurut aturan material design, Warna tombol ini, Punya maksud, Kalau Anda punya tombol, Yang, Yang, Full color, Kayak begini, Itu artinya, Tombol utama, Ya, Priority number one, Kalau ada dua, Priority seperti ini, Nanti user bingung, Gitu ya, Gak, Gak bagus, Secara UX nya, Jadi, Untuk tombol option ini, Ini secondary button, Gak terlalu penting gitu ya, Gak sepenting start, Maka kita harus ubah stylenya, Oke, Anda klik style, Cari style, Maksud saya, Cari menu style, Attribute style, Kemudian Anda, Ganti menjadi, Text button, Carilah yang material komponen, Button, Text button, Enter, T wujudnya berubah jadi, Kayak text biasa, Seperti itu, Oke, Jangan lupa diberi, ID, BTN, Option, Enter, Refactor, Oke, Sudah, Laka, Berikutnya, Adalah, Men trigger the dialog, Tapi, Sepertinya, Saya harus, Mem build, Gitu ya, Mem build, Agar, Exchange, Direction nya, Class nya, Diciptakan oleh, Save argument, Jadi, Kita tunggu sebentar, Oke, Sudah selesai, Build nya, Kemudian, Kita akan, Men trigger dialog nya, Di halaman ini ya, Main fragment, Anda buka kembali, Main fragment, Oke, Untuk men trigger dialog, Tidak jauh berbeda dengan ini ya, Sama persis, Malahannya, Dengan navigate, Action, Jadi, Langsung aja, BTN, Option, Dot, Set, On, Click, Listener, Navigation, Dot, Find nav controller, It ya, Kemudian, Kita navigate, Ke, Suatu, Action, Action nya, Adalah, Main fragment, Direction, Dot, Harusnya, Ada nih ya, Action option fragment, Sudah, Menongol, Ya, Di sini, Action option fragment, Kemudian, Anda ketik action, Di sini, Nah, Sama ya, Tidak jauh beda, Oke, Langsung aja, Teman-teman, Saya akan, Play, Oke, Jalan ya, Ini teman-teman ya, Kemudian, Kita coba, Cek, Tekan option, Maka, Nongol lah, Bottom sheet nya, Kalau Anda klik di luar tempat, Maka, Dia akan menghilang, Klik lagi, Dia nongol lagi, Oke, Ini check box nya, Kemudian, Ini adalah, Kobo box nya, Teman-teman, Ini, Pertanyaannya adalah, Gimana cara ngisinya, Gitu kan, Nah, Nanti, Di lain kesempatan, Akan saya tunjukkan caranya, Tapi, Prinsipnya, Sama kayak Anda ngisi spinner, Anda harus punya adapter, Ya, Diisi area of string, Atau area of object, Atau area of apapun, Kemudian, Anda perlu bikin, Apa namanya itu, Layout, Untuk, Menciptakan, Masing-masing item, Untuk merender, Masing-masing item, Kalau ini di klik, Jadi, Kalau sudah siap, Kalau ini di klik, Nanti, Nongol-ngol semacam UI, Nampilkan list-list item, Yang bisa Anda pilih, Ya, Tapi, Masalahnya, Ini auto complete, Ini bisa di edit, Bisa di ketik, Jadi, Keyboard nya nongol, Gitu ya, Nggak kalinya, Biasanya sih, Kita, Ya, Yang saya pernah saya baca itu, Kita disable, Edit text nya, Oke, Gitu, Teman-teman, Untuk dialog, Sangat mudah sekali, Anda bisa coba dialog yang lain, Oke, Berikutnya, Kita akan lanjut ke, Tutorial terakhir, Oke, Bagian yang terakhir adalah, Drawer, Dengan navigation component, Drawer itu adalah, Menu yang tersembunyi, Di sebelah kiri, Yang biasanya kita lakukan swipe, Atau tekan, Vulgar icon disini, Untuk menampilkan, Menunya, Nah, Di mata kuliah natif, Anda wajib untuk, Ini ya, Membuat beberapa hal, Ya, Tuduhnya ya, Anda harus, Buat drawer nya, Buat, Navigation header, Gitu ya, Kemudian, Anda harus, Mengatur sendiri, Menampilkan sendiri, Icon ini ya, Icon menu atas, Dan ini cukup repotkan, Serta Anda harus, Meng handle navigasi masing-masing, Nah, Bagaimana caranya, Menggunakan drawer, Dengan navigation component, Pertama-tama, Anda harus, Mengubah sedikit layout nya, Aktivity Anda, Terutama main activity, Supaya, Bisa mengakomodasi, Drawer, Oke, Jadi langsung aja, Bukalah, Aktivity main XML, Oke, Dimana, Aktivity main XML, Anda punya, Host fragment, Dan bottom bar, Oke, Bottom bar di bawah, Host fragment disini, Nah, Kita harus, Memwrap, Memwrap, Constrain layout ini, Semuanya, Kedalam, Yang namanya, Drawer layout, Caranya bagaimana, Sayangnya, Kalau Anda search, Drawer layout, Anda tidak akan, Menemukan disini, Jadi, Kita tidak bisa, Main drag and drop, Mau gak mau, Kita harus, Masuk ke, Code disini, Untuk melihat, Code XML nya, Anda klik, Oke, Tolong di, Ini aja ya, Ditutup dulu, Di enclose, Android nya, Ketik, Drawer, Layout, Ya, Tutup, Nah, Si, Android code layout ini, Anda, Cut, Masukkan di, Dalemnya, Seperti ini, Oke, Seperti ini ya, Jadi, Dia, Dibrap sama, Drawer layout, Nah, Ini error, Karena, Ada beberapa hari, Yang harus, Perlu ditambahkan, Yang pertama-tama adalah, Karena, Constraint layout nya, Sudah tidak menjadi, Parent lagi, Ya, Kita harus memasangkan, XMLNS ini, Ini adalah, Kayak, Tag wajib, Yang harus, Nongol di, Parent layout, Ya, Karena, Constraint nya, Bukan parent lagi, Maka, Kita pindahkan ya, Anda, Cut, Oke, Cemplungin ke, Si, Drawer layout, Seperti ini, Kemudian, Ada, Attribut wajib, Yakni, Layout with, Wajib ini ya, Match parent, Ada lagi, Android.layout hate, Ini wajib juga, Match parent, Ya, Dan, Saya tambahkan saja, Fit system windows true, Kemudian, Satu lagi, Yang penting banget, Adalah, ID nya, Teman-teman ya, ID, Agar dia, Bisa dikenali, Dipanggil lewat program, Kita kasih ID, Namanya, Dialog, Eh, Sorry, Dialog, Drawer, Layout, Gitu ya, Nah, Drawer layout, That's it, Coba Anda, Balik lagi ke design, Maka, Secara tampilan, Tidak berubah, Tapi, Yang berubah adalah, Parent nya adalah, Drawer layout, Dan punya anak, Constrain layout satu, Gitu ya, Lanjut, Teman-teman, Navigation view, Ya, Jadi, Navigation view ini adalah, UI, Atau widget, Yang gunanya adalah untuk, Menampilkan menu-menu, Hampir sama fungsinya, Seperti bottom-nav, Bedanya ajalah, Kalau bottom-nav itu horizontal, Menunya dipacang, Kalau, Nav view, Navigation view, Dia macamnya, Menampilkan, Atau merender menu-menunya, Secara vertikal, Oke, Langsung aja, Anda cari, Namanya, Navigation view, Ya, Navigation view di sini, Drag and drop, Ke layar, Oh, Jangan, Jangan ke layar, Tapi ke drawer layout, Nah, Ini yang penting, Oke, Navigation view, Harus diletakkan di bawah sendiri, Di layout kalian, Kalau tidak, Dia tidak akan jalan, Tapi, Tidak boleh di dalam constraint, Ya, Jadi, Bukan anggota constraint layout, Ya, Jadi, Dia anggotanya drawer layout, Sederajat lah, Ya, Bisa dibilang sederajat dengan constraint layout, Tapi diletakkan di bawah, Oke, Untuk itu, Cara yang tercepat adalah, Anda mendrag constraint layoutnya ke atas, Ya, That's it, Oke, Jadi, Constraint layout baru navigation view, Dan ingat, Navigation view bukan, Anaknya constraint layout, Oke, Nah, Beberapa ID yang, Sorry, Beberapa atribut yang perlu di edit di navigation view, Pertama adalah, ID-nya adalah navview, Enter, Yang kedua adalah layout gravity, Sama dengan start, Supaya, Apa namanya, Navigation view-nya tuh, Tidak normal duluan, Ya, Ini kan normal ya, Sehingga nutupi layar kita, Jadi, Kita sembunyikan di bagian kiri layar, Dengan menambahkan layout gravity start, Oke, Tapi itu nanti, Dulu saya mau, Ini ya, Nambahkan menu, With new web content, Oke, Kemudian match parent, Hit-nya, Kemudian menu-nya, Nah, Untuk menu-nya, Navigation view, Anda boleh bikin sendiri, Ya, Bikin sendiri, Artinya, Anda harus, Nge-create resource baru, Di sini, Di folder menu, Atau gunakan yang sudah ada, Oke, Saya akan memakai menu, Yang sama dengan bottom menu, Jadi, Saya tidak membuat baru, Langsung aja, Anda cari, Attribute menu, Sama seperti, Bottom bar, Kemudian di klik, Klik bottom menu, That's it, Maka nanti, Nolol, Tiga menu di sini, Sama persis dengan, Punyanya bottom bar, Oke, Tapi tidak menutup kemungkinan, Anda mau bikin baru, Silahkan, Ya, Kemudian, Seperti saya katakan tadi, Ini kita harus membunyikan, Ke sebelah kiri layar, Tidak bisa dicari, Ya, Anda cari layar gravity, Tidak bisa, Anda harus masuk ke, XML code-nya, Carilah navigation view, Tambahkan, Android, Layout, Gravity, Equals, Start, Oke, Sudah, Anda balik ke design, Maka, That's it, Navigation view-nya, Menghilang ke kiri layar, Dan siap untuk, Di trigger, Ditampilkan, Ketika kita, Klik, Hamburger icon, Oke, Establish connection, Artinya, Kita, Setting up, Navigation controller, Agar menghandle, Si, Drawer ini, Bukalah, Main activity, Oke, Di sini ya, Teman-teman, Pernama adalah, Untuk, Action bar-nya, Ya, Untuk ngatur, Icon, Yang muncul di ujung kiri atas, Either itu, Back, Ya, Icon back, Atau, Hamburger icon, Ya, Jadi, Otomatis, Dibuatkan sama android, Jadi, Anda tidak usah, Bikin manual, Tidak usah, Tidak usah, Tidak usah, Tidak usah, Tidak usah, Tidak usah, Sudah di handlekan oleh nav controller, Dengan baik, Untuk Anda, Ya, Kuncinya adalah, Di bagian ini, Set up action bar with nav controller, Ini ada parameter ketiga, Yang bisa di nulkan, Nah, Parameter ketiga, Ini adalah, Dia tanya, Punya drawer enggak, Gitu ya, Oke, Kita punya drawer, Kita isi dengan drawer layout, Yakni, ID, Nama ID dari, Ini, Drawer layout kita, Oke, Jadi, Sekarang, Ngasih tahu, Si Android, Bahwa, Aku punya drawer, Drawer ya, Mainaktivinya sudah punya drawer, Jadi, Yang ditampilkan di ujung kiri atas, Bisa jadi, Hamburger icon, Atau tombol back, Kalau memang back stack Anda, Bukan, Berada di top, Top fragmentnya, Nanti muncul back, Oke, Ada dua yang harus di set up, Selain men set up drawer layout, Anda harus men set up yang namanya, Nav view, Oke, Navigation, UI dot, Set up, Action, Sorry, Set up, With, Nav controller, Nav controller, Oma, Nav view, Oke, Oke, Kebalik, Maaf ya, Kebalik, Nah, Viewnya duluan, Parameter rama baru, Nav controller, Oke, Ini artinya adalah, Kita men set up, Si navigation view, Apa itu, Yang ini, Teman-teman, Ya, Navigation view ini, Kita, Set up kan, Agar di handle oleh, Navigation controller, Oke, Kita tahu beres lah, Kita serahkan semuanya, Ke navigation controller, Kemudian, Langkah berikutnya, Bagian yang terakhir, Kita mengupdate sedikit perubahan, Untuk, On support navigate up, Oke, Kalau biasanya, On support navigate up, Di sini, Default nya, Draw layout nya, Kita set nul, Artinya, Tombol nya, Back button, Di ujung kiri atas, Kalau di klik, Itu selalu, Fungsinya adalah back, Go back to preview screen, Maaf, Di sini, Karena ada, Trower layout, Maka kita, Sematkan, Trower layout nya, Perubahannya apa, Teman-teman, Kalau di back stack nya, Sudah, Gak ada, Lagi, Gak ada, Item lagi, Kecuali, Main activity ini, Atau parent, Atau root nya, Maka, Icon nya berubah menjadi, Hamburger, Oke, Tapi, Kalau ada, Item di back stack nya, Maka bukan, Main activity, Gitu kan, Maka, Tampilkan, Ini, Apa namanya, Default nya, Which is, Super, Dot, On support navigate up, Ya, Artinya, Fungsi ini, Bisa mereternkan, Dua hal, Hamburger icon, Atau back button, Tergantung, Isi back stack kalian, Oke, Langsung aja, Kita coba, Teman-teman, Kita akan, Play di sini, Oke, Mari kita lihat, Nongolah, Ini ya, Karena ini, Back stack nya, Dalam main, Fragment, Nongolah, Ini, Hamburger, Kita klik, Muncul, Ini ya, Muncul, Apa namanya, Drawernya, Anda bisa swipe juga sih, Kemudian, Kita klik, History, Muncullah history, Kita klik, Profile, Maka muncullah profile, Ya, Jadi, Ininya, Behavior nya, Sama dengan, Apa, Bottom bar ya, Sama persis, Karena apa, Kita menggunakan, Bottom bar, Kuncinya juga sama, Teman-teman, Agar ini, Bekerja dengan baik, Maka, Sekali lagi, Saya katakan, Nama ID, Di menu resource file, Menu resource nya, Harus sama dengan, Nama, ID destination, Yang Anda buat, Di navigation graph, Disamakan ID nya, Supaya matching, Gitu ya, Click history, Load history, Click profile, Click profile, Dan Anda lihat ya, Betapa, Mudahnya, Navigation component ini, Bahkan, Navigation component ini, Juga menghandle, Button mana yang aktif, Lihat ya, Profile nya, Warnanya jadi ungu, Gitu kan, Seperti itu teman-teman, Oke, Ya, Seperti itu, Oke, Baik, Ya, Mungkin sampai disini dulu teman-teman, Ya, Pertama kita, Silahkan, Navigation component, Bagi macam, UI, Dari project Anda ya, Nantinya ya, Jadi Anda bisa, Menggunakan, Navigation component yang jauh, Lebih simple, Lebih sederhana, Daripada mengatur, Semuanya itu secara manual, Oke, Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax